Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Pemirsa edukasi terhadap penggunaan obat tradisional yang aman dan bermutu ini juga disampaikan Balai Besar POM di Surabaya untuk ratusan masyarakat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Bersama Dinas Kesehatan Setempat dan Mitra kerjanya di Komisi 9 DPR RI pihaknya mengimbau masyarakat waspada salah satunya pada obat tradisional yang memberikan manfaat dalam sekejap Selain di Kecamatan Semain, Balai Besar POM di Surabaya juga memberikan edukasi terhadap penggunaan obat tradisional untuk ratusan masyarakat di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri pihaknya membagikan tips bagaimana masyarakat mampu memilih obat tradisional yang aman dan bermutu salah satunya mengimbau untuk mewaspadai obat tradisional yang memberikan efek sospleng atau manfaat dalam sekejap Selain itu, ciri lain yang harus diperhatikan adalah kemasan, izin edar, serta kandungan di mana obat tradisional dilarang menggunakan obat kimia dampak bahaya juga dibeberkan dalam kegiatan komunikasi informasi edukasi KIE ini yang digelar bersama mitra kerja di Komisi 9 DPR RI bersama Dinas Kesehatan Daerah Setempat Ini kami bekerjasama dengan badan pesan yang berkaitan di bidang informasi yaitu dengan bidang informasi kepada masyarakat bersama Kesehatan Daerah Setempat yang berkaitan dengan bagaimana memilih produk makanan yang aman jadi bagaimana aman tentunya selain dengan definisi keamanan pakan adalah segala bahaya yang terdekat maka produk yang kita berkaitan itu bebas dari kita cemaran cemaran pertama adalah cemaran biologis yang kedua adalah kimia yang ketiga adalah fisik tentunya makanan yang aman harus bebas dari ketiga bahaya yang tersebut kemudian yang kedua yaitu bagaimana caranya memilih produk produknya dalam kemasan yaitu kita menggunakan biasa seperti biasa yaitu menggunakan metode check-in yaitu check kemasan, check label, check identitas, dan check adonasi masyarakat diharapkan waspada dalam penggunaannya mengingat bahayanya dampak bagi kesehatan yang ditimbulkan dengan penggunaan obat tradisional yang tanpa dirungkapi izin edar dan memenuhi persyaratan lain tersebut dari Kedirian Wardedi, KSTV dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV